Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kasih Tuhan. Bagi yang merayakan, selamat tahun baru. Happy Chinese New Year, Gyeonghi, saudara. Nah, saudara, tahun 2019 bukan tahun babi ya, saudara. Tahun 2019 adalah tahun kelahiran yang baru. The Year of New Bird. Tadi, kembalasidang kita telah menyampaikan firmannya, temanya. Di tahun kelahiran yang baru ada YSKL 36, ayat 26 sampai 27. Dikatakan apa? Kamu akan Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Tuhan akan menjauhkan daripadamu hati yang keras, digantikan dengan hati yang taat. Dan Tuhan juga akan berikan rohnya turun atas setiap kita, sehingga kita dapat melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita baca dari YSKL 36, ayat 26-27, di tahun kelahiran yang baru ini, Tuhan sedang melakukan bagiannya. Saudara, dikatakan Tuhan akan berikan roh yang baru dan hati yang baru. Bahkan Tuhan akan menjauhkan dari kita hati yang keras. Tuhan akan berikan kepada kita hati yang taat. Dan Tuhan akan mencurahkan rohnya besar-besaran. Kita sebut itu dengan Pentakos yang ketiga. Tuhan akan mencurahkan rohnya, supaya kita memiliki kemampuan Tuhan, untuk melakukan segala firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dari sini kita bisa lihat dari ayat ini, segala sesuatu yang tertulis di ayat ini, semuanya inisiatif Tuhan. Betul, saudara ya? Kita tinggal menerimanya. Betul gak, saudara? Tuhan akan berikan roh yang baru, hati yang baru. Tuhan akan jauhkan hati yang keras daripada kita. Tuhan akan berikan hati yang taat. Kemudian Tuhan akan curahkan rohnya. Berarti kita tinggal menerima saja yang aktif Tuhan. Tuhan yang akan beri, Tuhan yang akan hindarkan, jauhkan daripada kita hati yang taat. Tuhan akan berikan hati yang keras, Tuhan akan berikan hati yang taat. Tuhan akan curahkan rohnya. Berarti semuanya itu adalah inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan. Dan kita tinggal menerima. Nah pertanyaannya, saudara, apakah kita mau untuk menerima? Pertanyaannya, apakah kita siap untuk menerima? Kalau kita gak siap dan kita gak mau, saudara, segala sesuatu yang Tuhan janjikan di tahun kelahiran yang baru ini, kita gak akan terima, saudara. Kalau hati kita keras, kita gak akan terima apa-apa. Karena itu, saudara, penting kita datang ke gereja, kita dilembutkan melalui pujian penyembahan, kita memuji, menyembah Tuhan, kita dijama oleh kasih Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita berharga di hadapan Tuhan. Supaya melembutkan kita. Karena itu salah satu nilai dari gereja kita atau failure adalah lemah lembut. Dan lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut bukan berbicara satu kelemahan. Kelemah lembut justru satu kekuatan. Kekuatan bahwa kita orang-orang yang siap untuk dibentuk. Saudara, orang yang lemah lembut adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mudah dibentuk. Saudara, saya percaya di sini semua muka-mukanya mudah dibentuk. Gak ada yang keras. Mungkin ada mukanya keras, tapi hatinya lembut. Nah, saudara, karena itu di dalam tahun kelahiran yang baru ini, Tuhan menuntun gereja kita untuk dengan satu visi, yaitu membangun jemaat yang sehat. Nah, bagaimana kita bisa sehat? Karena hati yang keras itu hati yang gak sehat. Dan saudara, kalau kita berbicara hati, dikatakan jagalah hatimu dengan segala kuasbadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian juga Filipi 2 ad 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang didapat dalam Kristus Yesus. Nah, kita harus sepakat dulu, kita harus pada waktu saya sedikit belajar ya saudara, sedikit belajar dari bahasa aslinya, ternyata jagalah hatimu. Dan hati, menurut orang Yahudi, hati itu berbicara pikiran dan perasaan. Jadi kalau kita berbicara pikiran dan perasaan, itu gak bisa dipisahkan. Karena itu untuk membangun jemaat yang sehat, boleh ditampilkan bagannya, ini yang saya mau terapkan, saudara, di dalam gereja ini. Untuk kita bisa memiliki dan menerima di tahun kelahiran yang baru ini, menjadi orang yang sehat, itu dimulai dari pikiran dan perasaan kita sehat. Kemudian waktu kita memiliki pikiran dan perasaan yang sehat, itu akan menghasilkan perilaku kita sehat. Setuju dengan saya sudah? Saudara, saudara, kita gak akan melakukan sesuatu atau berjalan waktu pikiran kita atau hati kita gak mau. Betul ya? Kita kenapa melakukan sesuatu? Karena kita harus memikir, kemudian kita, oke, saya mau, I'm willing. Makanya kita berperilaku. Apa yang kita lakukan dengan tangan, apa yang kita langkahkan dengan kaki kita, itu hasil dari pikiran dan perasaan kita. Karena itu kalau kita memiliki perilaku yang sehat, itu dihasilkan dari pikiran yang sehat dan perasaan yang sehat. Kemudian waktu perilaku itu terus dilakukan dengan setia, akan menjadi satu habit, akan menjadi satu kebiasaan yang sehat. Kalau kita setiap hari bangun pagi, setiap hari bangunnya jam segitu terus. Saya setiap hari bangun jam 5, saudara, karena saya olahraga jam 6, saudara, saya mempersiapkan diri sebelum olahraga. Jadi kira-kira, walaupun hujan, karena saya olahraga di outdoor, walaupun hari itu hujan, kita beberapa waktu yang lalu hujan terus, subuh lagi hujannya. Tapi kan saya enggak tahu tidur, tapi jam 5 tetap saya bangun. Dan lihat, ya basah deh, maksudnya asfalnya basah. Jadi saya enggak jadi untuk olahraga. Tapi karena sudah menjadi satu kebiasaan, walaupun enggak olahraga pun, saya tetap bangun jam 5, saudara. Jadi satu akan menghasilkan perilaku yang saya akan menghasilkan satu kebiasaan. Dan kebiasaan itu, yang baik itu terus dipupuk, diusahakan, akhirnya menjadi satu karakter. Dan ini yang saya sebut sebagai healthy living. Kehidupan yang sehat. Karena kita memiliki karakter yang sehat. Nah, saudara. Karena itu, saya mau dari bagian ini kita memorize ini. Kita ingat. Kita ingat benar-benar bagian ini. Supaya kita bisa menghasilkan satu karakter. Karena Tuhan sedang memberikan kelahiran yang baru. Dan kita sedang mau menjadi sehat. Kalau lahir baru berarti yang lama sudah berlalu. Kita mau mulai dengan sesuatu yang baru. Tapi yang sehat kan, saudara. Waktu itu saya berdoa, kalau kita dulu makannya enggak benar. Sembarangan gitu. Sekarang sudah diampuni. Kita jangan makan yang sembarangan lagi. Nah, saudara. Karena itu hari ini khusus saya mau berita tentang pikiran yang sehat. Ya, ditampilkan judulnya. Pikiran yang sehat, saudara. Saudara, katakan bersama saya, pikiran yang sehat. Ya, pikiran yang sehat. Nah, saudara. Firman Tuhan bilang begini. Anggur yang baru enggak bisa ditaruh di dalam kirbat yang lama. Betul? Katanya kalau kirbat yang lama, dikasih anggur yang baru, anggurnya keras, kirbatnya sobek, terbuang semua. Kirbat berbicara wadah, anggur itu bagian Tuhan untuk mencurahkan. Tadi kita akan menerima roh yang baru, dan hati yang baru. Tapi harus ditinggalkan hati yang keras. Harus memiliki hati yang taat. Kemudian Tuhan juga akan memberikan rohnya, kemampuannya, untuk kita dapat melakukan perintah firman Tuhan. Berarti ada sesuatu yang harus kita tanggalkan. Di Ephesus, pasalnya yang ke lima. Saudara, saudara. Ephesus pasal yang kelima ya, atau ayat 21, betul? Ephesus 4, ayat? Keluar kan, ayat yang pertama. Kita langsung ayat yang ke 22 aja, 22. Silahkan. Ayat 22. yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa, saudara? Manusia lama yang menemui kebinasannya oleh napsunya yang menyesatkan. Jadi kita harus tanggalkan hidup yang lama supaya kamu dibaharui di dalam apa? Roh dan pikiran, saudara. Pikiran kita diperbaharui. Dan mengenakan manusia baru. Kita berbicara kelahiran yang baru. Yang telah diciptakan menurut kendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, saudara, mulai dari pikiran. Katakan bersama saya, pikiran. Saudara, Tuhan bilang gini sama waktu penciptaan. Adam, ini aku berikan semuanya. Taman Eden. Ini bagian Tuhan. Menyediakan semuanya. Tapi bagianmu adalah mengusahakan dan memelihara. Bagian kita supaya kita bisa menerima roh yang baru. Dan hati yang baru, kita harus usahakan. Kita harus pelihara yang akan Tuhan berikan di dalam tahun ini, saudara. Karena itu mulai dari pikiran kita. Saudara, kalau kita berbicara pikiran, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh pembaruan pola pikirmu. Metanoia. Metanoia itu berbicara pertobatan. Apa yang bertobat? Pola pikirnya harus berubah. Itu berbicara metanoia. Perubahan pola pikir. Kalau kita enggak berubah, saudara. Kita akan jadi sama dengan dunia ini. Karena itu kita harus ada pertobatan. Pertobatan dimulai dari perubahan pola pikir kita. Coba pegang kepalanya. Atau jidatnya kalau takut lambutnya kempes. Bilang, ini antena ke surga. Mulai dari sini. Kan seperti Mas 1133. Seperti minyak yang turun dalam kepala harun. Dan turun ke janggut dan cubanya turun. Pengurapan itu dari atas. Berarti yang mulai dirubah harus pikirannya dulu. Amin, saudara. Nah, saudara. Kita mulai dari pikiran. Pikiran yang sehat. Itu bukan hanya pikiran yang positif. Saya ada salah di bulan Januari. Saya bilang pikiran yang sehat itu pikiran positif. Kemudian dalam renungan saya. Dalam doa saya. Saya percaya itu Tuhan berbicara pada saya. Bukan. Positif itu berbicara. Dunia itu selalu berpikiran pikiran positif. Tapi anak Tuhan harus punya pikiran iman. Bukan pikiran yang positif. Dan sangat berbeda antara pikiran positif dengan pikiran iman. Saudara. Apalagi dengan angan-angan atau mimpi, saudara. Dulu kita diajar untuk bermimpi. Sebesar mungkin, setinggi mungkin. Tapi Tuhan mengajarkan kita punya pikiran iman. Bukan mimpi, bukan angan-angan. Nanti saya akan jelaskan. Salah satu bukti atau salah satu yang kita harus belajar dari firman Tuhan. Saudara. Takut atau khawatir itu salah satu penyakit dalam pikiran kita. Pikiran yang sehat itu takut, khawatir. Coba di sini takut, naik lift. Siapa di sini takut, naik pesawat. Kemarin ada satu pesawat kan jatuh ya, saudara. Kemudian pada waktu itu, saya lupa apakah saya sudah beli tiket atau belum. Atau sengaja saya mau beli tiket itu karena supaya murah. Jadi setelah 10 hari, saya berangkat dengan pesawat itu, saudara. Tapi buji Tuhan ternyata ada enaknya juga, kosong check-in-nya. Jangan ditampilkan dulu. Kosong check-in-nya. Kemudian setelah itu bagasi lewat boleh. Jadi boleh. Silahkan gak apa-apa. Nah, tadi yang ditampilkan. Jadi waktu saya akhirnya di dalam pesawat, kemudian saya sendiri karena isi saya sudah di tempat tujuan. Saya foto nih, saudara. Depan saya kosong, gitu ya, saudara ya. Belakang saya kosong, saudara. Kalau sudah lihat seragam stewardessnya, ya sudah tahu. Tapi saya gak mau sebutkan. Di dalam pesawat ini gak, tuh lihat aja. Bersama saya gak nyampe 10 orang, saudara. Pesawat sebesar ini. Saya bisa pindah di sini, pindah sana. Kaki saya selonjor, gitu ya. Saya tanya sama pramugarinya, boleh saya pindah? Boleh, Pak. Tapi nanti ya, kalau sudah terbang, gitu ya. Tapi, saudara, pada waktu kemudian pas take-off, gitu ya. Saya jadi ingat, karena ya itulah. Hati-hati dengan media sosial, saudara. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat. Saya pernah terima animasi dari pesawat yang jatuh itu. Tapi itu pun katanya belum tentu benar, gitu. Jadi, gambarnya itu berapa menit, gitu kan. Ada bunyinya kan, foto. Gitu kan. Wih, gitu lagi. Tiba-tiba, wuh, seblos. Terus saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, kan saya punya moto, hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi, saya gak takut mati, saudara. Tapi yang lebih penting, saya gak takut hidup juga, saudara. Nah, saya bilang gini, Tuhan, kalau memang waktu saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, it's okay. Gak apa-apa. Tapi jangan pakai gini, ya. Kalau pakai gini itu loh, ya gak enak, gitu ya. Ini kan dikocok, gitu kan. Udah lah langsung meledak, kek. Langsung terjun. Tapi, kalau waktu terjun, saya langsung black out ya, Tuhan, gitu. Saya sampai berpikir-pikir, berarti ada rasa takut, ada rasa khawatir, ya. Walaupun saya gak takut mati, tapi ya tetap ada rasa takut, saudara. Saya pikir, wah ini saya gak sehat ini. Nanti kita akan lihat, dari mana penyakit takut itu mulai muncul. Saudara. Ketakutan, kekhawatiran, takut kecoa. Siapa yang disini takut kecoa? Saya pernah habis makan malam, gitu ya. Diajak makan, gitu ya. Tiba-tiba sudah keluar dari restoran itu. Ini ibu yang, ya maksudnya, istirahat seseorang. Saya makan bersama suaminya juga, sama anaknya. Tiba-tiba dua-duanya loncat ke saya. Baik ibunya dan anak yang perempuan. Saya sebagai hamba Tuhan, kaget. Mereka dua-duanya loncat, hampir pegang. Saya gak tahu, lupa, pegang atau enggak, gitu. Mereka sudah bersuami, dua-duanya sudah bersuami, ibu dan anak ini. Jadi loncat, mau ambil peluk saya. Kenapa? Kecoa, saudara. Saya dengan heroiknya, saya injak. Injak iblis. Tenang, tenang, bu, tenang, tenang. Hamba Tuhan bisa mengalahkan segala sesuatu. Nah, saudara, ada takut kecoa, padahal kita sebesar ini, saudara. Apalagi yang terbang-terbang, katanya. Katanya begitu. Wah, aduh, yang terbang, pak. Katanya, waduh, gitu ya. Nah, saudara, kita takut. Ya, itu salah satu kekhawatiran seperti itu. Padahal Tuhan bilang, janganlah kamu khawatir. Kamu khawatir pun gak akan menambah sehasta saja. Artinya gak ada gunanya sama sekali kamu khawatir. Nah, karena itu, saudara, kita mau belajar hari ini. Fokus hari ini kita untuk punya pikiran yang sehat. Dan saya percaya kalau kita punya pikiran yang sehat, kita gak perlu takut dan khawatir lagi. Nah, saudara, kita lihat dulu sejarahnya. Kenapa ada rasa takut. Kita buka di kejadian tiga. Kejadian tiga itu judul perikopnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, kalau kita lihat dari ayat pertama, dikatakan ada pun ular, ialah yang paling cerdik. Cerdik itu berbicara pikiran. Setuju, saudara? Jadi, iblis ini cari. Gimana yang gue bisa pakai ya. Jadi, ternyata ularnya paling cerdik. Makanya ada kefirman juga. Cerdiklah seperti ular, tapi tetap tulus seperti merpati. Kemudian, diajak negosiasi. Akhirnya dipakai untuk berbicara. Kita gak usah bingung. Zaman dulu itu binatang bisa berbicara atau gak? Gak usah kita bahas. Karena kita berbicara ini kayak perumpamaan, saudara. Pokoknya, poinnya adalah, iblis sedang mau ngobrol dengan wanita. Dan ular itu berkata begini kepada perempuan ini. Tentulah semua pohon gak boleh dimakan, kan? Saudara, hati-hati. Kadang-kadang memang, sebetulnya iblis sudah tahu kebenaran. Tapi dia suka memutar balikan kebenaran. Jadi, orang yang suka memutar balikan, bikin hoax itu, mungkin dikuasai iblis, saudara. Kemudian, dia bilang, semua pohon gak boleh dimakan, kan? Nah, saudara, dialog itu membuat kita berpikir. Setuju gak, saudara? Kalau kita diajak ngobrol, biasanya kita akan menjawab dengan mikir dulu, betul? Makanya, kata orang, jangan asal ngomong, pikir dulu. Nah, perempuan ini diajak mikir, berdialog. Dan dia bilang, enggak, semua pohon boleh, cuma satu yang gak boleh. Yang lain, yang lain boleh, cuma satu yang gak boleh. Jadi, dia boleh berpikir dan mengatakan, sebagai kebenaran yang dia sampaikan. saudara, tapi akhirnya, ular itu bilang, enggak, kalau kamu makan justru yang satu itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, mulai mikir. Makanya di ayat yang kelima, kalau gak salah, betul, eh, ayat yang ke enam, ayat yang ke enam, perempuan itu mulai melihat. Karena, kepikiran kan, apa yang disampaikan Iwis, dia pikirin. Makanya ini mulai dari pikiran, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap. Keliatannya enak nih. Dan menarik hati, mulai dipikirin, menarik hati, karena apa? Memberi pengertian. Jadi, dia mau, pikiran, ini semua berhubungan dengan pikiran. Lalu, dia mulai mengambil, sekali lagi, pikiran yang salah, pikiran yang sakit, hati yang sakit, atau perasaan yang sakit, menghasilkan perilaku. Perilaku dia adalah, dia ambil buahnya, dia makan, kemudian tambahin lagi, dia berikan pada suaminya. Semua perilaku itu dihasilkan dari pikiran, dan perasaan dia. Sudah. Kemudian, di ayatnya yang ke, sepuluh, kita lihat. Waktu akhirnya dua-duanya, kemudian, Tuhan datang, dan ia menjawab, dan Tuhan tanya, dimanakah engkau? Karena Tuhan mau ada persekutuan, relationship. Ketika aku mendengar bahwa, engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa, saudara? Ini, kata takut, pertama kali dicatat di Alkitab, ada di ayat ini. Kata takut, ini penyakit yang pertama, yang dicatat di Alkitab, ada di ayat ini. Aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, ini penyakit yang pertama, takut. Muncul dari pikiran. Kemudian, ayat 12, setelah pikiran yang salah, ada penyakit yang kedua. dengan ngobrol sama Tuhan, pikiran penyakit, pikiran yang kedua adalah, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, makaku maka. Jadi setelah takut, pikiran yang pertama yang tidak sehat, pikiran dua yang tidak sehat, menyalahkan orang lain. Saudara, siapa di sini suka menyalahkan orang lain? Nyalahkan suami, nyalahkan istri, nyalahkan anak, nyalahkan orang tua, nyalahkan Jokowi, nyalahkan apa saja semua, pokoknya salah deh. Mau apa saja salah, saudara. Saudara, padahal Tuhan bilang, Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahkan dan memelihara, artinya bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Tapi, pada waktu itu Adam tidak bertanggung jawab, dia takut, kemudian dia mulai menyalahkan orang lain. Nah, kemudian konsekuensinya harus berjalan. Karena, kalau Tuhan sudah berfirman, sekali lagi, walaupun kasihnya begitu besar, dia tidak bisa cabut, saudara, kalau dia sudah berfirman, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Sudah bagus, tidak mati jasmani, saudara. Tapi dia mati, dan akhirnya Tuhan bilang begini, konsekuensinya adalah, ayat yang ke-16, firman yang benar-benar ini, susah payamu waktu mengandung, akan kuburan sangat banget. Dengan kesakitan, saudara, dari pikiran, akhirnya menjadi penyakit secara jasmani. Makanya, saya percaya, penyakit jasmani biasanya dimulai dari penyakit di pikiran kita, dan di perasaan kita. Itu muncul ke dalam penyakit jasmani. Karena itu Tuhan bilang, dengan kesakitan, engkau akan melahirkan aku. Ini bukan kutuk, saudara. Ini konsekuensi. Karena Tuhan sudah bilang, kalau kamu makan, kamu melanggar firman, kamu akan menjadi seperti ini. Kemudian ayat 17, 18, Tuhan baik sama pria itu. Karena kau mendengarkan perkataan isimu, yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan, terkutuklah tanah. Jadi, Tuhan gak pernah mengutuk manusia, tanah yang terkutuk. Tapi artinya, apa yang sakit? Bisnis kita mulai sakit. Pekerjaan kita mulai sakit. Keuangan kita mulai sakit. Karena dimulai dari pikiran yang sakit. Jadi kalau saudara mau bisnisnya sehat, pekerjaanmu sehat, keuanganmu sehat, mulailah dari pikiran yang sehat. Mulailah dari perasaan yang sehat. Mulailah dengan perilaku yang sehat, kemudian kebiasaan yang sehat, menjahatkan karakter yang sehat, maka bisnismu pasti sehat. Karena Tuhan bilang, kebajikan kemurahan akan mengikuti kamu. Sukses berkat itu pasti datang, waktu pikiran kita sehat. Nah saudara, bagaimana kita menjadi pikiran yang sehat, memiliki pikiran yang sehat? Yaitu, yang utama adalah, bukan sekali lagi, bukan pikiran positif, bukan angan-angan buan mimpi, tapi pikiran iman. Karena iman, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar, fondasi, dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, apa yang saya sampaikan sebentar, tentang iman, bukan angan-angan, bukan mimpi. Saya tidak mengajak saudara bermimpi, atau berangan-angan, tapi, ini ada dasarnya. Ini adalah bukti, ada buktinya saudara. Saudara, di dalam pengadilan, hakim tidak akan mengambil keputusan tanpa bukti. Berarti, apa yang disampaikan hari ini, ada buktinya, dan ada dasarnya, yaitu iman. Pikiran positif, itu hanya diciptakan, untuk supaya kita, mungkin tidak khawatir, tapi tidak ada dasarnya. Apalagi mimpi dan angan-angan, itu tidak ada dasarnya, tapi iman, itu ada dasarnya. Tuhan bilang begini, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun, yang sampai kepada Bapak, saya melalui aku. Saudara, Tuhan bilang, akulah jalan, dan kebenaran. Saudara, dasar kita adalah kebenaran. Bukan kata orang. Kita hidup, kita diberkati, kita tidak perlu khawatir, bukan kata orang. Bukan karena kampanye presiden, tapi karena memang kita, dasarnya ada, kebenaran. Karena itu kita mau lihat, dari Bapak orang beriman, namanya Abraham. Kejadian 22, ini bukti, orang ini beriman. Saudara, apa yang diuji oleh Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, anaknya, betul? Ada di sini yang mau diminta anaknya? Diminta untuk pelayanan? Mau. Tapi diminta untuk nyawanya? Siapa yang mau? Saya punya teman, dulu pelayanan, sudah kejadian, sudah mungkin 20 tahun yang lalu. Dia bukan pelayanan di gereja, tapi di GBI Pusat bahkan. Dia punya anak dua, perempuan dan laki-laki, yang laki-laki masih TK, saudara masih kecil, dia mau berangkat sekolah. Waktu berangkat sekolah, ibunya lagi dalam, dia sudah siap di depan, supirnya sedang manasin mobil, mobilnya tinggi, saudara, jeep, kalau tidak salah land cruiser besar, gitu saudara, kan besar panjang seperti itu. Dia mundur, saudara, dia tidak melihat, anak itu ada di belakang ban. Dia tabrak, dan dia lindes anak itu. Mati di halaman, di garasi rumah sendiri. Istri dari teman saya ini, stres, stres berat. Berbulan-bulan, dia stres. Ya, boleh dikatakan, dia hampir hilang ingatan, saudara. Ya, sakit jiwanya. Tapi puji Tuhan, sang suami terus, dia bilang, dia kuatin, dia hibur istrinya. Ya, pasti dengan roh Tuhan, menolong. Akhirnya terjadi pemulihan. Dan akhirnya dia hamil lagi, mengalahikan anak laki-laki. Tuhan ganti, saudara. Tapi saya percaya, enggak ada yang mau kehilangan anak seperti itu. Tapi kita lihat dari Abraham ini, yang namanya Bapak Orang Beriman, dia punya pikiran iman. Nah, saudara, pikiran itu akan menghasilkan satu, pikiran iman itu akan menghasilkan satu perilaku. Makanya, pagi-pagi benar, dia enggak negosiasi. Padahal Abraham adalah sekeliling negosiator. Dia pernah bernegosiasi soal Sodom dan Gomorrah. Tuhan, kalau gimana, kalau 50, 45, 30, 25, 10, 5 orang benar. Tuhan bilang, aku enggak akan hukum, cuma saya enggak ada. Jadi dia seorang negosiator. Tetapi, waktu diminta anaknya, dia enggak bernegosiasi. Dia bangun pagi-pagi, dia siapkan semuanya, dia berjalan, dia bawa dua orang bujang. Tapi di ayat 5, kita bisa lihat, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu apa? Kami kembali kepadamu. Seorang orang yang memiliki pikiran iman, akan muncul dari perkataannya, juga perkataan iman. Dia bilang sama bujangnya, kami akan sembayang, sesudah itu walaupun Tuhan minta anakku, tapi aku tahu aku dan anakku akan kembali kepadamu. Kemudian mereka berjalan bersama-sama. Dan kemudian ada lagi ini, yang dia nyatakan, di ayat 8 atau 9, pada waktu itu, anaknya mulai nanya, Tuhan, eh Tuhan, Bapak, Papa, ini sudah ada kayu, sudah ada api, sudah ada semua peralatan, tapi mana dombanya, anak dombanya? Kebetulan anak saya namanya Isaac juga, dalam bahasa Inggris, Isaac ya, bukan Isaac ya, tapi Isaac, coba bayangkan kalau saya tiba-tiba yang ditanya begitu, langsung saya nangis bombay, saya bilang, kamu, kamu ya korban, Tuhan minta kamu, tapi yang luar biasa, ini perkataan Abraham, Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan, Yehova Jireh, Yehova Jireh, dan ini nama Yehova Jireh pertama ditulis di Alkitab, Yehova Jireh, yang akan menyediakan, anak domba, korban bakaran bagi, Saudara, kalau ini cuma angan-angan Abraham, atau cuma mimpi, atau dia cuma mengatakan perkataan positif, di ayat selanjutnya, ayat 9, sampailah mereka ditempatkan, dikatakan Allah kepadanya, jadi kalau kita cuma berangan-angan bermimpi, kita pasti kecewa, Saudara, karena sudah sampai, sudah deadline, mana enggak ada, kalau kita hanya bermimpi, dan berangan-angan, atau kita hanya mengatakan cuma perkataan positif, kita pasti kecewa, karena kita melihat, kok enggak ada yang gue mimpikan, yang gue angankan, yang gue harapkan, enggak ada, dan kita akan enggak akan sampai pada tujuan Tuhan, kita akan kecewa, tapi yang luar biasa, ini bukan mimpi, dan bukan angan-angan, dan bukan perkataan positif, ini iman, iman tanpa perbuatan dalam hati, betul Saudara, jadi dia lakukan terus, karena dia punya iman, dia apa lakukan, sampai di sana, dia dirikan mezbah, dia susun kayu, dia letakkan, dia susun kayu, kemudian dia bangun mezbah itu, kemudian dia lanjutkan dengan, dia ikat anaknya loh, dia ikat, si Isaac, kemudian, kemudian dia taruh di atas mezbah, di atas kayu api, lanjutnya adalah, dia ambil pisau, dan dia siap untuk membunuh anaknya, Saudara, orang yang punya pikiran iman, dia akan lakukan sesuai, dengan ketaatan, tadi Tuhan bilang, aku akan menjauhkan daripada hati yang keras, dan memberikan hati yang taat, Saudara, ini sampai selesai, makanya Tuhan di atas kayu api, it is finished, sampai selesai, banyak orang meninggal belum finish, tapi it is finished, sampai selesai, nah Saudara, kemudian Saudara, kita mau lihat, kenapa bisa Abraham seperti itu, mari kita lihat Ibrani, Ibrani 11, ini penjelasannya, Ibrani 11, ayatnya yang ke, ada, 17 ya, karena iman, maka Abraham takala ia dicobai, mempersembahkan Isaac, jadi permintaan Tuhan mempersembahkan anaknya, ia yang telah menerima janji, rela, mempersembahkan anak yang tunggal, kenapa dia bisa rela, kita lihat ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasadai Isaac lah, yang akan disebut keturunanmu, disini dulu, Saudara, dia itu tahu, dia kenal banget Tuhannya, kalau Tuhannya sudah ngomong, pasti gak mungkin dipungkiri, kalau Tuhannya sudah berfirman, pasti ditepati, jadi dia sudah mendengar, dia sudah mendengar, bahwa keturunan yang berasadai Isaac lah, yang akan disebut keturunannya, jadi artinya kalau Tuhan minta, ya kasih saja, karena dia tahu, ini dari anak ini keturunanku, dan kalau Tuhan sudah ngomong, gak mungkin dipungkiri, banyak diantara kita, sudah dengar firman Tuhan, tapi kita masih gak bisa percaya, Saudara, Alkitab yang sudah pegang, Alkitab yang dicatat ini adalah firmannya, omongannya Tuhan, jadi kalau dia sudah ngomong, ingat Saudara, gak mungkin bisa dicabut lagi, gak bisa dipungkiri lagi, dan dia sudah percaya, ini melalui anak ini, nah makanya ayat 19, dia katakan, karena ia apa, berpikir, Saudara, pikiran, harus dimulai dari pikiran, waktu dia punya pikiran iman, makanya Abraham berpikir, kita diberi pikiran, untuk berpikir secara iman, bahwa Allah berkuasa, membangkitkan orang-orang sekalipun, dari antar orang mati, dari sana, ia seakan-akan sudah, telah menerimanya kembali, Saudara, siapa di sini percaya Allah itu berkuasa, gak semua, semua percaya Allah berkuasa, kalau Anda percaya Allah berkuasa, jangan takut, apapun yang akan terjadi tahun ini, jangan takut, jangan khawatir, Saudara, karena kita punya dasar yang jelas, iman kita itu dasar, dan bukti, sudah terbukti di Alkitab, dicatat banyak perkara, Tuhan gak pernah tinggalkan umatnya, Tuhan sayang sama kita, kita gak perlu khawatir, walaupun yang kamu lihat saat ini, seperti Abraham, waktu sampai tempatnya gak ada, belum kamu lihat, tapi sudah terbukti kok, makanya saudara, kalau saudara gak pernah baca firman, rugi banget, rugi sekali, kita gak punya dasar, kita gak melihat bukti, kita gak pernah tahu, apa yang Tuhan sudah lakukan, buat setiap kita, buat umatnya, makanya kita gak percaya, atau ada lagi yang sudah baca pun tetap gak percaya, itu namanya degil, bebal, makanya Tuhan cari orang yang takut akan Tuhan, orang yang lemah lembut, orang yang mudah dibentuk, dengar firman itu langsung percaya gitu loh, saudara, dengar firman itu gak usah tawar menawar lagi, tapi yes, ini firman, aku terima dengan iman dan percaya, saudara, Abraham, bapak orang beriman, karena dia punya memiliki pikiran iman, makanya dia bisa percaya, saudara, ini merubahkan, saudara, pemikiran atau, firman yang saya dapat ini merubahkan, pola pikir saya, dan merubahkan hidup, merubahkan pandangan hidup yang saya, saya lihat secara hidup ini, saudara, bahkan saya, saya katakan, kemarin kepada pelayan, tahun ini saya setengah abad, dan ini tahun kelahiran yang baru, berarti saya mulai lahir baru kan, nol lagi kan, wow, berarti Tuhan, kalau gocap lagi gak apa-apalah, karena saya tahu, waktu roh kudus dicurahkan, ada perkara dasyat akan terjadi, melalui hidup saya, saudara, saya sampai bilang ya, pada, saya suka dengar orang tua itu, yang bilang gini, contohnya ibu saya ya, saya kan orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia selalu sudah siap, Tuhan kapan panggil, dan dia bilang, ah mami sudah siap nih, saya bilang, mih, ada satu di dunia ini yang gak pernah delay, pesawat bisa delay, tapi pulang ke surga gak mungkin delay, gak mungkin lebih cepat, gak mungkin telat, jadi kalau belum waktunya, tenang aja, gak usah minta-minta, dan saya perhatikan, biasanya, kalau mulai, orang mulai, pengen cepat pulang itu, waktu ada masalah, waktu gak lagi happy, gak lagi happy, tapi kalau lagi happy, gak pengen cepat pulang, kalau semua nyaman, gak pengen cepat pulang, jadi akhirnya saya bilang, ini banyak anak yud, kamu harus panjang umur, ya, bapak rohanimu aja mau panjang umur, tapi gimana, kalau ada yang orang yang takut, tadi kan saya bilang, hidup adalah untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan, artinya kita gak boleh takut mati, tapi juga jangan takut hidup, orang yang merokok, itu orang yang takut hidup, makanya dia pengen cepat mati, karena di rokok sudah jelas, merongkok menyebabkan kanker, menyebabkan impoten, jangan menikah sama orang yang merokok, Anda akan menikmati, dia impoten gimana saudara, anak-anak muda, karena ini bukan hanya yang gadis, yang pria juga, saya melihat gadis-gadis sekarang merokok juga, cepat, itu gak usah pakai doa dulu, lihat dia merokok, no way, ya, karena kamu akan sebatang kara, dia mati, dan tidak memberikan keturunan, saudara, orang yang tidak mau olahraga, tidak mau menjaga kesehatan, makan seenaknya, itu tidak takut hidup dia, makanya mau cepat mati, ini merubah pola pikir saya, karena saya tahu, heaven is so real, surga itu ada sebelum dunia ada, saudara, betul, tapi tujuan Tuhan, bukan mau manusia itu cepat-cepat pulang ke surga, enggak, dia mau, dia bilang dia invasi dunia, aku menempatkan kamu untuk berkuasa atas dunia ini, berarti Tuhan mau membawa kerajaan surga datang ke dunia ini, makanya Yesus bilang, Yohanes Pembaptis bilang, kerajaan Tuhan sudah datang, sudah dekat, kemudian Yesus setelah dibaptis, kerajaan surga sudah datang, Yesus datang, bukan mau membawa saudara ke surga, tapi membawa kerajaan surga datang di dunia ini, makanya kita harus excited hidup, karena kita adalah duta kerajaan surga, we are made in heaven, bukan made in China, semua barang sekarang made in China, tapi we are still made in heaven, kita perfectly, kita punya kuasa, makanya anak-anak muda, ini kebetulan anak-anak cute kumpul ya, saya memang ajak kalian ikut ibadah bersama, kalian perfect diciptakan Tuhan, kalian itu berharga dan mulia di mata Tuhan, bagi yang mulai punya teman dekat, pacar, yang mau punya teman dekat atau pacar katakan amin, cuma satu dua, dari pagi katanya udah kata amin, itu desperately, tapi saya beritahu saudara, saudara boleh punya teman, pendekatan dan sebagainya, tetapi kita berharga, ingat gadis atau anda pria, anda itu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat engkau, tenang, jadi kalau pacaran, kalau pacaran, jangan banyak usaha, maksudnya usaha begini, pegang tangan, kemudian naik, 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 memang firman Tuhan, engkau akan terus naik dan tidak turut, tapi bukan berarti engkau harus ikut naik terus tanganmu, Pak, kan nyeberang jalan mulai gandeng dia dong, saya pernah diputusin, kini-kini juga pernah pacaran berapa kali, saya pernah diputuskan seorang gadis, gara-gara dia cerita sama pendetanya, tidak romantis banget, nyeberang aja gue gak digandeng katanya, lu mau digandeng apanya pun gue bisa, tetapi saya gak mau, karena saya tahu ada value, ada value, yaudah memang bukan jodoh saya, jodoh saya yang terbaik ada di sini, saudara, saudara, kalau sama ada gadis tiba-tiba pria begitu, mulai naik, kamu harus hardik dia, enyal angkau iblis, delete dia dalam WA-mu semua, jangan pernah ketemu lagi, tapi sekarang bukan yang gadis, malah yang pria, gadisnya lebih berani, gadisnya nyamperin, gadisnya, apalagi yang di luar negeri ya, pesan, hati-hati, bebas, ke apartemen, toto, gadis yang datang, capek nih, coba, boleh tidur gak di sini, saudara, hati-hati, 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 hidupmu berharga, masa depanmu, ada dalam tangan Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar, jangan dirusak, jangan dirusak, dengan sesuatu, kita punya iman, Tuhan sedang mempunyai, masa depan yang penuh harapan buat kita, jangan dirusak, saudara, karena itu penting sekali buat kita, tahu, percaya iman, bahwa kita ini warga kerajaan surga, makanya saya excited, saya bilang sama Mami, jangan cepat-cepat mau naik, karena roh kudus turun, kan pentakosta, berarti roh kudus kan dicurahkan, kok kita mau cepat-cepat naik, nanti sisipan ketemu di jalan, jadi roh kudus dicurahkan, berarti kita harus ada di bumi, karena roh kudus mau memakai kita dengan luar biasa, makanya siapkan anak muda, orang tua siapkan hidupmu, untuk dipakai dengan roh kudus, saya sehat bukan karena mau gaya-gayaan, saya sehat karena saya mau tubuh saya dipakai, karena roh kudus gak bisa bekerja tanpa tubuh ini, saudara, gak mungkin roh bergentayangan kan, roh kudus kan roh, dia gak bisa gentayangan nyamperin saudara, paling berupa angel, berupa malaikat, dia butuh tubuh ini, makanya ular aja butuh, iblis aja butuh ular, roh kudus juga butuh tubuh, makanya pentakosta itu berbicara, roh kudus membutuhkan kita, untuk dipakai tubuh ini, jadi timoti ini, tubuh yang sudah lihat ini, adalah tubuhnya, tapi di dalamnya ada roh kudus, yang memakai, makanya saya yang terbatas, tapi memiliki roh yang tidak terbatas, sehingga ada perkara-perkara ajaib akan terjadi, melalui hidup saya, tapi roh kudus yang mengerjakan, jadi saya gak perlu sok, kalau sampai terjadi banyak mujizat, gak perlu sok, karena semua itu hanya karya roh kudus, saya cuma alat saudara, kita gak perlu sombong, kita gak perlu merasa diri kita yang hebat, kita hanya dipakai dengan roh kudus, karena di heaven, tubuh ini udah gak perlu, di heaven itu semua roh, tubuh kemuliaan, tapi di dunia ini perlu tubuh saudara, makanya jaga baik-baik tubuhmu, saudara, iman juga harus dilindungi, jangan, makanya pergaluan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik ya, ada satu cerita di Markus 5, ada kepala rumah ibadat, namanya Yairus, datang kepada Tuhan, karena dia punya iman, betul? kalau dia datang kepada Yesus, kalau dia anaknya sakit, hampir mati, tapi dia cari Yesus, karena dia punya iman, setuju ya dengan saya ya, dia cari Yesus, dia punya iman, tapi ada interrupt, ada gangguan, perempuan yang pendarahan 12 tahun, padahal ini udah urgent, udah emergency, tau tau, perempuan yang pendarahan 12 tahun, disembuhkan, betul? wah, terus jadi kotbah Tuhan Yesus, dia katakan, ada kuasa yang mengalir, wah, mungkin Yairus bilang, ih lama benar, ini ganggu aja, ini perempuan gitu kan, akhirnya benar, orang rumahnya datang, sudah mati anakmu, waduh, sudah mati, berarti udah terlambat, tapi Yesus bilang gini, jangan hirokan, percaya saja, saudara, ingat, kadang-kadang, wah, sudah bablas, sudah telat, tapi Tuhan bilang, percaya saja, kemudian, dibawa, ke rumahnya, disitu orang-orang udah lagi nangis-nangis, lagi nangis-nangis, dan Tuhan juga gak bawa banyak orang loh, saudara, hati-hati makin dengan pergaulanmu, gak semua orang bisa membuat engkau punya iman, dia cuma bawa tiga murid, dia punya 12 murid, gak diajak semua, dia pilih, orang yang akan menjaga iman Yairus, dia jaga, kemudian dia lihat orang nangis-nangis, biasanya orang yang nangis-nangis, menggugurkan iman, saudara, makanya Yesus bilang, jangan nangis, anaknya gak mati, tidur, dari menangis, jadi tertawa mereka, saya bingung tuh, kejadiannya mungkin lucu juga ya, tadinya nangis-nangis, tiba-tiba, wah, maksudnya jadi, aneh banget gitu ya, tadinya nangis, kok sekarang mereka mentertawakan, tapi diusir sama Tuhan, pergi, orang-orang yang, akan meruntuhkan iman Yairus pergi, diusir, dan hanya Yairus, sama muridnya, sama Yesus, masuk kamar itu, dan Tuhan bilang, tali takum, anak itu bangkit, saudara, iman harus dilatih, iman harus dijaga, jangan kebanyakan media sosial, saudara, berapa banyak saudara, menikmati Instagram, lebih dari Alkitab, ngaku aja, lebih suka melihat Insta, kita bisa stalker, kita bisa melihat kehidupan orang, bahkan hamba Tuhan pun sekarang banyak di Instagram, hebat-hebat, jarang saya melihat mereka lagi membaca Alkitab, lagi makan, lagi jalan-jalan, lagi olahraga, saudara, semua yang tampil adalah lifestyle-nya, padahal memang betul, hidup yang sehat harus dihasilkan dari, gaya hidup yang sehat, Tuhan bilang, aku telah menembus kamu, bukan hanya dari dosamu, tetapi dari cara hidupmu yang sia-sia, saudara, saudara, bukan gak boleh, saya juga punya Instagram, walaupun sekarang kurang aktif, saudara, tetapi, saya bilang, jangan melakukan hal yang sia-sia, yang tidak akan membangun, imanmu, apalagi itu meruntuhkan, jujur, saya waktu melihat, wow, pendeta ini keliling dunia, gue kok enggak, imannya runtuh, gue enggak dipakai dong, dia kok dipakai dasyat, umur lebih muda lagi, saya pikir, wah, ini meruntuhkan iman saya, biarinlah, bagian dia, bagian saya dalam kota saja, melayani Bapak-Bapak sedara, sudah suatu sukacita, saya bersyukur, atau mungkin dari yang kita, waduh, dia kok jemaatnya begitu banyak, atau mungkin, kalau yang di bisnisnya kok hebat, apa yang dia pakai, kita enggak tahu hatinya merana mungkin, jangan-jangan saudara, bukan apa yang dia pakai, makanya Tuhan bilang, kamu jangan kuatnya apa yang kamu makan, kamu minum, tapi, Tuhan, kalau hal-hal itu mah kecil buat Tuhan, kecil, bunga bakung di Padang yang lebih bagus, dari pakaiannya Salomo saja, Tuhan belihara, padahal hari ini ada, besok enggak ada, apalagi saudara yang berarti, Tuhan, jangan kuatir saudara, karena itu saudara, kita harus jagain, pikiran kita juga mesti bersih, saudara, yang mengenai pikiran bersih ini, saya boleh kesaksian, bahwa, memang betul, pikiran itu harus dijaga, harus selalu bersih, prinsipnya adalah, segala sesuatu yang mengendap itu bahaya, saudara, makanan yang mengendap itu bahaya, saudara, walaupun Tuhan bilang, makanlah sesukamu, enggak ada yang haram, saudara, kemarin siapa yang makan sesukanya, pasin cia, jatuh lagi dalam dosa, saudara, Tuhan bilang, yang menajiskan orang, bukan yang masuk, yang keluar, jadi, tapi kita harus perhatikan ayat ini, Tuhan bilang gini, kalau segala sesuatu yang masuk, dan keluar di jamban, it's okay, jadi begini maksudnya, saudara makan samcan, enak kan, kecap, enak lemaknya, saudara telan, kemudian, enggak lama, saudara sakit perut, kemudian, saudara ke toilet, keluar lagi tuh samcan, masih dalam bentuk yang sama, nyaman, itu aman sekali, karena Tuhan bilang, keluar lagi di jamban, jadi, eh, keluar lagi, yaudahlah, buang, masalahnya sudah berupa-rupa, betul, berubah-rupa, betul, karena apa, dan yang lebih bahaya lagi, banyak yang ketinggalan di, our blood, banyak yang ketinggalan di, darah kita, dan itu yang mematikan, betul enggak, saudara, bukan samcannya, yang ketinggalan itu loh, saudara, makanya kalau makan, berdoa lah Tuhan, keluarkan lagi nanti, di jamban, tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan menciptakan, dia enggak lawan, prinsip, Alkitab ya, apa yang kau makan, enggak bisa langsung keluar seperti itu, Tuhan sudah membuat, mungkin jaringan tubuh ini, untuk memproses, pasti ada yang masuk, karena Tuhan juga perlu nutrisi, dari makan itu, untuk masuk ke darah, tapi akhirnya yang masuk, akhirnya lemah, demikian juga dalam pikiran, saudara, segala sesuatu yang mengendap itu berbahaya, saudara, saya pernah cerita ya, tapi kalau boleh saya cerita lagi, kan saya olahraga sepeda, kemudian, di komplek, di komplek itu juga ada yang orang lari pagi, dan ada pria, wanita, mutua, muda, kemudian, biasanya yang lari pagi itu lawan arah, karena dia takut ditabrak sama sepeda, jadi dia lawan arah, jadi bisa hati-hati, dan banyak di situ wanita, yang muda-muda khususnya, dan tidak ada mereka yang pakai long dress, atau pakai jazz, mereka seminim mungkin, dan setip, bukan, seketat mungkin, dan yang lucu, saudara, kita ini peleton ya, sepeda itu harus nempel semua, kalau kita ketinggalan, kita berat, jadi kita lagi, lagi konsentrasi nih, karena kan hati-hati, kalau enggak, bisa nabrak kan, saking dekat, ban amat, ban hanya jarak, 5 cm atau 10 cm, dan kalau kita kena, yang, babak belur itu yang belakang pasti, karena dia steady, kita yang kena dia mental kita, jadi kita harus fokus, tapi lucunya tiba-tiba, ada satu gerakan dari yang paling depan, nengok ke kanan, waktu dia nengok, yang kedua bisa ikut nengok, terus, terus, ketiga nengok juga, keempat nengok, kelima, enam, tujuh, itu bisa begitu, gantian, sampai saya yang paling belakang pun, ikut nengok, waktu saya nengok, langsung saya berbahasa, karena saya melihat sesuatu, dan kalau saya pernah nonton film Baywatch, awalnya itu, awalnya Baywatch itu, kan ada iklannya itu, ya pokoknya awalnya itu adalah, gambarannya ada musiknya, deng, 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 itu saudara, dan itu yang saya lihat, dan itu susah untuk hilang, saudara, deng, deng, dengnya itu saudara, saudara, mau bahasa roh, mau pakai baik ayat, tetap itu kalau nempel, susah untuk hilang, kemudian beberapa waktu yang lalu, saya dikirim, ada ikut grup, grup whatsapp, saya mau jujur di hadapan saudara, karena saling mengaku dosa mula, maka kau akan sembuh, saya dikirimin satu whatsapp, ini grup bapak-bapak, lebih tua dari saya, grup copetong, copetong itu bocah tua nakal, kalau saudara pernah nonton, sintio yablu, syatio yeng yong, copetong, bocah tua nakal, saudara, tiba-tiba ada kiriman, gambar depannya sudah kelihatan, video, video, video ini dari depannya sudah kelihatan, lawan jenis dari saya, dari belakang, dan belum sempat beli baju, saudara, saya bisa delete, bisa, kembali lagi, pikiran, dan perasaan, menghasilkan perilaku, tapi, sayang pikiran saya, dan perasaan saya, tidak menghasilkan perilaku yang benar, saya play, dan saya sampai habis, sampai habis, jadi dia menari-nari, depan belakang, saudara, setelah selesai, baru saya, setelah ketemu istisai, tetap nari, kemudian, baca Alkitab, tetap nari, saudara, yang lebih bahaya lagi, waktu saya lihat istisai saya, kok beda, dengan yang menari, saudara, ini yang bahaya, saudara, saya, tengah malam, saya bangun, saya mohon maaf, sama grup itu, saya pamit dulu, saya keluar, saudara, kita keluar, belum hilang juga yang nari, saudara, butuh berhari-hari, saudara, karena daging ini merekam, daging ini merekam, anak-anak muda, makanya jangan coba-coba, ah coba doang, ya, coba-coba doang, pengen tahu doang, hati-hati, rekam, daging ini merekam, ya, kalau kamu sudah merekam yang gak baik, susah, makanya doang sampai bilang gini, matamu menyesatkan, congkil, tanganmu menyesatkan, potong, karena yang merekam, itu merekam, makanya, segala sesuatu yang mengendap berbahaya, karena itu kita harus jaga, hati, pikiran kita, bersih, pikiran iman kita, jangan dengerin hoax, hoax, ya, sekarang sudah gak tahu saja yang hoax atau yang bukan, saya gak tahu deh, apalagi tahun politik ini, gak usah banyak dengar, ya, lebih banyak baca firman saja, lebih banyak baca kitab, lebih banyak doa saja, ya, tenang saja, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan percaya saja betul, penuhin ujung bumi itu Indonesia, penuhin yang terbesar mulai dari Indonesia, percaya saja, seperti Yesus bilang sama Yairus, percaya saja, walaupun kau mendengar di sono sini, nanti hati-hati saudara, nanti bakal ada yang bilang, Yesus sudah datang, ada di sana, ada terus di kitab wahyu, kita kalau gak kuat, nanti kita, eh, Yesus sudah datang di sono, kita berbondong-bondong ke sana, ternyata itu menyesatkan, makanya saudara, kita harus tetap teguh, di waktu-waktu ini, ya, miliki pikiran iman, waktu kita memiliki pikiran yang kita gak tergoncangkan, apapun boleh terjadi, kita gak akan tergoncangkan, saudara, mari, di, untuk kita menghasilkan healthy living, atau kita memilih karakter yang sehat, dimulai dari pikiran yang sehat, bulan depan saya akan menyampaikan tentang perasaan yang sehat, ya, saudara, kita gak perlu, Pak, tapi kan harusnya perasaan dulu, atau pikiran dulu, dua-duanya itu bersama, cuma mau gak mau, saya jadwalnya seperti ini, saya harus ngomong pikiran dulu, nanti next time harus bicara tentang perasaan, saudara, saya mendapat sesuatu dari salah satu staff, betul, dia katakan bahwa, tanah, yang ada yang berbatu-batu, keras, pinggir jalan, semak duri, itu berbicara hati kita, betul, saudara, perasaan kita, tapi ada penabur, yang menaburkan benih, menabur yang menaburkan benih, benih itu berbicara firman Tuhan, berbicara pikiran kita, iman timbul dari pendengaran, pendengarkan firman Tuhan, jadi, mulai dari pikiran kita yang mendengar firman, kemudian, kita mendengar satu kebenaran, ya, itu merubahkan pola pikir kita, dan kerjasama dengan perasaan kita, dan perasaan kita setuju, I will, saya mau percaya, jadi pikiran dan perasaan ini bekerjasama, dan kita akan melakukan perilaku iman, saudara, perilaku yang sehat, dan kalau itu terus, saudara jaga, itu akan menjadi satu kebiasaan yang sehat, dan kemudian kebiasaannya akan menjadi satu karakter, yang sehat, karena itu penting buat kita, mulailah dari pikiran dan perasaan kita, saudara mau? saya akan berdoa buat saudara, mari kita bangkit berdiri. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.